Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Nurkolis selaku ketua pengabdian UPF 2023 akan menyampaikan hasil pengabdian kami yang berjudul pengembangan teknologi fermentasi anaerobik pada proses pasca panen kopi dalam upaya meningkatkan diversifikasi produk di UMKM Alir Coffee Industri Kabupaten Malam ini outline yang akan saya sampaikan yaitu meliputi pendahuluan metode pelaksanaan dan hasil kegiatan sebenarnya yang terbelakangi kami mengambil tema tentang kopi karena kopi ini sangat diminati oleh masyarakat dunia salah termasuk juga Indonesia dan dari data penikmat kopi dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan di Indonesia sendiri dari 5 juta karung meningkat menjadi 11,85 juta karung dimana satu karungnya itu berisi sekitar 60 kg data masyarakat penikmat kopi di dunia juga mengalami peningkatan hingga 170 juta karung kopi nah yang kami kembangkan disini adalah kita ingin mengembangkan wine coffee yang kita fermentasi dengan makode carbonic maceration kenapa kok kita ingin mengembangkan wine coffee karena kopi ini memiliki cita rasa yang seperti wine memiliki aroma fruity dan potensinya sebagai specialty coffee dan inovasi carbonic maceration ini kita lakukan dengan cara memfermentasi buah kopi dengan cara merendam di dalam air dan kita injeksi dengan gas CO2 sehingga gas oksigen yang ada di dalam fermentor itu akan keluar sehingga fermentasi berlangsung secara anaerobic dan metode yang kami lakukan buah kopi kita fermentasi dengan metode carbonic maceration kemudian harapannya kita mendapatkan wine coffee yang beraroma fruity dan kita lakukan cupping test untuk mendapatkan karakteristik dari buah kopi yang kita inginkan dan harapan dari kegiatan ini kita mendapatkan desain tidak hanya desain kita sudah mendapatkan reaktor fermentasi carbonic maceration dan bisa kita berikan kepada mitra di alir coffee kemudian harapannya juga kita memiliki modul kegiatan dan publikasi dalam sosial media dan hasil yang kami proleh dari diskusi dengan pemilik alir coffee kemudian melalui proses pengolahan dan mendapatkan produk yang beraroma fruity yang nanti akan menjadi salah satu brand unggulan atau produk unggulan di alir coffee nantinya ini merupakan reaktor yang sudah sederhana reaktor sederhana yang kami kembangkan bersama mahasiswa jadi disini ada apa drum untuk memfermentasi buah kopinya kemudian ada gas CO2 nya yang kita injeksikan dan ada detektor CO2 disitu mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih untuk publikasi dan sebagainya sedang dalam tahapan persiapan saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati